Bola-bola labu kuning, cemilan sehat untuk keluarga Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 150 gram tepung terigu, protein tinggi 120 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan seperti ini Labu kuningnya saya bungkus dengan daun pisang kemudian saya kukus Jadi kadar airnya tidak terlalu tinggi seperti ini 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan 1 sendok makan margarin, sedikit garam, 30 ml air hangat 50 gram tepung roti, cheese cream Ini akan saya gunakan untuk isiannya nanti Kalau kalian tidak suka keju, bisa diganti dengan coklat Atau tanpa isian juga boleh ya Langsung ke prosesnya Campurkan labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan Masukkan gulanya, ragi instan Kita letakkan bersama dengan gula, karena ragi butuh gula untuk menjadi aktif Dan kita aduk dengan tepung sekitarnya Kita masukkan garam bersebrangan dengan ragi Supaya tidak mengganggu kerja ragi Dan kita aduk juga dengan tepung sekitarnya Kemudian kita aduk semua Kita campurkan Dan kita uleni dia Kita tambahkan air sedikit demi sedikit Masukkan margarinnya Kita uleni lagi Sampai semuanya tercampur rata Oke guys Sampai seperti ini saja Sudah tercampur semuanya Sudah cukup Sekarang kita akan tutup dia Dan istirahatkan dia selama Sepuluh menit Begini hasilnya setelah kita istirahatkan Sepuluh menit Kita akan bagi dia ya Sekarang kita akan rounding dia Kemudian saya akan isi Krim keju ya Untuk resep isian krim kejunya Nanti akan saya sertakan Di description box Di bawah Bisa dicek ya Seperti ini Terus kita tutup Kita Bulatkan lagi Sebagian saya isi dengan Coklat isian lumer Untuk resep Coklat isian lumer ini Nanti akan saya sertakan Di description box juga ya Bisa dicek di bawah Sekarang kita akan Menggulingkan Bola-bola labu kuningnya Ke tepung roti Tapi sebelumnya Kita harus buat Cairan dulu Untuk melekatkan Si tepung rotinya ya Karena kalau langsung Kita gulingkan Nanti waktu digoreng Dia akan lepas Tepung rotinya Bahan-bahan yang dibutuhkan 3 sendok makan tepung kerigu Dan air secukupnya Langsung aja Kita Campurkan airnya Jadi 3 sendok Tepung kerigu Dengan 75 ml air Ini menjadi Campuran yang pas Ini bola-bolanya Kita akan Celupkan Di Larutan Tepung terigu ini Kemudian Kita gulingkan Di tepung rotinya Bola-bola labu kuningnya Sudah selesai Ini tadi saya bagi Menjadi 16 bagian Sama besar Berat Masing-masing Kurang lebih 20 gram Bagi kalian yang Gak mau ditimbang Juga gak masalah ya Jadi dikira-kira aja Oke Sekarang kita akan Goreng dia Ada 2 hal penting Di sini Yang pertama Kalau gak suka Tepung roti Boleh tidak digunakan Kalau tidak suka Isian Boleh dibuat Tanpa isian Oke Ini sudah mateng Saya akan Angkat dulu ya Bola-bola Labu kuningnya Sudah mateng Nah Ini yang saya isi Dengan Coklat Isian lumer Seperti ini Garing di luar Empuk Di dalam Ini roti dalamnya Empuk guys Enak sekali Recommended Kalau kalian suka Like Comment Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman yang lain Thank you for watching guys Semoga bermanfaat Bye-bye Bye-bye Bye-bye